Namanya episcleritis, kalau dia lebih dalam lagi, pengeluh darah yang mengalami peradangan namanya scleritis. Nah sekarang kalau episcleritis dan scleritis itu rata-rata disebabkan oleh penyakit imun. Seperti gel, psoriasis, atau rheumatoid arthritis. Nah nanti biasanya itu ditandai dengan, cara kita membedainya adalah dari nyerinya pertama. Nah pada orang dengan episcleritis, matanya sakit tapi biasa ringan, nyerinya tidak terlalu berat. Tapi kalau dia scleritis, maka nyerinya itu bisa moderate to severe, bisa sedang hingga berat. Nah kemudian bisa juga dibedain dari visus. Kalau pada episcleritis, biasanya visusnya normal, tidak ada gangguan visus. Tapi kalau pada scleritis, bisa ada, ditemukan penurunan visus. Terus dengan tetel veniafrin juga bisa membedakan antara si episcleritis dan scleritis. Nah pada tetes veniafrinnya, kalau pada episcleritis, itu nanti kalau kita tetes veniafrin, maka dia dapat ditemukan memucat. Karena kan veniafrin itu fasoconstriktor. Jadi kalau kita tetesin nanti, dia bahkan memfasoconstriksi arteri yang mengalami pelebaran tadi, sehingga nanti pada episcleritis, dia bahkan memucat. Tapi pada scleritis, karena dia itu lebih dalam, ketika di tetes veniafrin, maka dia tidak memucat atau tetap merah. Nah itu namanya scleritis. Nah sekarang, yang perlu diperhatikan di sini adalah tetes veniafrin ini bukan tata laksana, tapi cuma untuk diagnostik. Jadi untuk membedakan antara episcleritis dan scleritis. Nah sekarang untuk episcleritis, kita bagi dua, ada yang simple, ada yang nodular. Jadi ada simple episcleritis, ada nodular episcleritis. Nah kalau simple itu biasanya peradangannya diffuse ya. Jadi tidak ada pembentukan nodul, peradangannya diffuse. Tapi kalau nodular itu terbentuk nodul, jadi ada nodulnya. Nah sedangkan untuk scleritis sama, ada yang simple juga, ada yang nodular juga. Cuma tambahannya adalah pada scleritis itu ditemukan adanya nekrotizing scleritis. Jadi ditemukan nanti adanya jaringan yang mengalami nekrosis. Jadi istilahnya itu nekrotizing scleritis. Nah kalau simple, itu biasanya dia diffuse, kemudian kalau dia nodular sama, dia terbentuk nodul. Dan kalau dia nekrotizing, itu ada jaringan nekrotikin. Untuk yang nekrotizing, nanti kita bagi dua. Ada yang nekrotizing dengan inflamasi, ada yang nekrotizing tanpa inflamasi. Nah kalau yang dengan inflamasi ini, kita bisa lihat, merah. Merah, jadi jaringan nekrotiknya disertai dengan peradangan dan ini sakit sekali. Sedangkan kalau yang tanpa inflamasi, jaringan nekrotik tapi dia nggak merah. Biasanya tidak sakit. Artinya disebut dengan nama scleromalacia. Nah penatalsanaan kalau pada episkleritis yang simple, supportive aja bisa, atau dengan kompres dingin. Kemudian bisa ditambahkan artificial tears. Kemudian kalau nyeri bisa dikasih ketorolak. Dan bisa juga diberikan fluribiprofen. Anti nyeri. Tapi kalau nodular, itu biasanya kita kasih predisolon. Steroid ya, tetes. Atau juga bisa dikasih, dikasih metason. Kemudian kalau untuk yang scleritis, yang simple, nodular, dan lain-lain. Ini biasanya pengobatan topikal agak kurang efektif karena dia lebih dalam. Sehingga biasanya kita berikan terapi sistemik berupa pemberian indometasin. Atau bisa juga nanti dengan pemberian NSID. NSID atau indometasin. Dan nanti bisa ditambahkan steroid. Steroid 1 mili per kilo. Ada pertanyaan? Terima kasih.